selamat menikmati 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 Nah ini udah disetting sama temen-temen dari Malang. Ini udah enak banget. Langsamnya aja kayak... Kayak dong feng gitu. Deng-deng-deng-deng-deng-deng gitu. Enak banget dah. Stangnya ini custom juga. Tapi udah bengkok sini karena sempet crash juga di Jogja. Ada nampletnya juga. Hancur nampletnya. Pas balapan di Jogja. Jadi begini aja nih sisa rangkanya. Emang gak ada sparkboardnya ya guys ya? Flat track tuh gak ada sparkboardnya. Karena ini untuk balap. Bener-bener untuk balap. Standarnya aja belum ada. Nah ini pengereman ini punya Megapro kalau misalnya guys. Ini punya Megapro se-breaket-breaketnya ini. Tapi ini masih kurang bener step-stepnya ini guys. Ini stepnya punya KLX. Masih kurang bener. Nanti dibenerin lagi. Jognya begini aja. Tengkinya tuh. Beginilah ya. Respect. Simple motornya. Yaudah begini aja. Tapi ini lagi mati starternya. Gak ada engkolnya lagi. Jadi yaudah. Menikmati didorong saja. Kita bacain pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Dari teman-teman kita. Ini kita sudah disiapkan. Gue lihat-lihat dulu. Pertanyaannya spek mesin leh. Spek mesin yang tadi standar cuma karbu doang. Karbu pake Nibi itu yang ukuran 30. Kalau gak salah. 28 atau 30. 30 ini dikit. Yang black edition. Enak. Tinggal di setting basah dikit. Mantep. Kenapa memilih konsep ini. Karena emang gue pengen aja kali ya. Karena ngeliat temen-temen balap flat track. Ya gue pengen aja punya motor flat track gitu ya. Keren juga. Dan beda aja gitu. Punya motor flat track gitu. Keren juga sih. Pas dilihat-lihat. Oh iya jadinya bagus juga. Menurut gue bagus ya. Gimana menurut kalian. Tahun berapa lo punya Supri leh? Nah. Pulsar itu gue beli tahun 2016. 2016 iya. Waktu itu lagi. Kayaknya 2016 atau 2016 ya. Waktu itu lagi syuting. Ganteng-ganteng Serigala. Butuh motor berfaring. Karena budgetnya minim. Yang gue bilang itu gue cuma punya 2 juta. Ditambahin sama bapak gue. Dan belilah pulsar yang berfaring. Tapi setengah ya. Setengah. Itu gue beli dulu di harga. 9 atau 10 juta gitu. Iya. Second. Punya temennya bapak gue. Dan mati di tahun 2020. Di custom. Jadi di 2023. Jadi RM. 2022 atau 2023 ya. Ya pokoknya itu. 2022. Terus. Gak jejek. Ganti konsep lagi. Ke flat track. Dan Alhamdulillah udah jadi. Jejek. Tinggal benerin. Perintilannya lah ya. Terus. Ada pertanyaan lagi. Ngojek. Pake itu. Dulu udah dapet berapa duit. Dulu gue pernah ngojek. Pake pulsar. Kayaknya waktu bentuknya masih pulsar. Iya bener. Dulu masih zamannya Uber. Uber. Gue pake. Ngojeknya pake Uber. Iya. Gak dapet banyak itu mah. Dikit. Terus apalagi. Basic motor apa ya. Tadi ya. Pulsar 220. Review spek mesin lengkap. Dengan kaki-kaki bang. Ya itu dia. Kaki-kaki. Begini aja yang tadi gue sebutin. Full Scarlett. Bannya Maxxis. Soknya sok standar si pulsar. Tapi. Ini udah bocor. Kanan kiri. Sok belakang dari Scarlett. Enak. Terus. Wheel set semua full Scarlett. Sampai ke piringan belakang ini Scarlett. Bannya Maxxis. Udah gitu. Arm standar. Mesin standar. Cuma karbo doang. Pake PE. Kayaknya PE 30. Kalo gak salah sih. P30. Udah gitu aja guys. Nah kedepannya. Gue pengen ngerapiin aja nih. Ngerapiin si perintilannya. Sama si. Bodi-bodinya yang kayak gini nih. Ini kan masih kayak. Kurang dekat lah ya. Nanti bakal dibenerin lagi. Sama si stepnya tuh dibikin enak lah ya. Ngeremnya dibikin enak. Rem depan nanti diadain. Terus. Yaudah gitu aja sih. Motor emang buat balap aja gitu. Buat Sanmori. Buat jalan-jalan. Iya. Tapi lebih khusus buat balap flat track ya guys ya. Mantep ya guys ya. Gimana menurut kalian nih guys. Si Supri nih guys. Keren atau tidak. Komen saja di kolom komentar. Sponsornya nih. Ipon. Skullet racing. Front wheel. Bengkelnya. F1 flat track. Ini acara flat tracknya ya. Acara flat tracknya si Chandra. Sama Maxis. Tube tanky-nya kece gini ya. Nah ini pake ini guys. Pake stun clutch. Pake stun clutch. Ininya hand gripnya aja masih. Belang-belang ya guys. Oke guys. Videonya sampai sini aja. Sebelum kita sudahi. Kita nyalain dulu ya. Nyalain lagi. Kita dengerin suaranya. Geber-geber. Nyalain harus didorong guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kaga nyalain ya. Waduh. Laman kaga nyalain nih. Oke. Asik. Langsamnya enak guys. Nyi dengerin ya. Kenal potnya masih seadanya aja tuh. Masih keluar banget ke kanan ya. Mantep ya guys. Gimana guys. Asik nilai guys. Di kolom komentar. Suaranya. Si Supri. Oke. Kita sembari jalan nih. Asik. Enak. Tarikannya enak. Ini tutup tanknya. Kendor-kendoran terus guys. Harus kenceng banget kenceng ini. Bawahnya kayak basah gitu. Tapi. Digas langsung nyaut dia. Buat wheelie-wheelie. Enak banget ini guys. Joss par joss geng. Loh. Mati. Kalo kagak. Oke guys. Videonya sampe sini aja. Ini gue mau balik lagi ke kantor. Kalo ada pertanyaan buat Supri. Komen aja di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Youtube channel RevD Stunter guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.